Terima kasih. 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Al-Fatihah 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 bahar tu mestilah bahar-baris jadi macam mana nak baca sebenarnya sebab tadi banyak saya rasa dalam banyak lah saya tak sempat lah tiga tapi saya rasa lebih enam tujuh lebih kurang lah banyak terutamanya pada awal-awal bacaan kita banyak kita tak payah tengok jauh-jauh senang je tengok muka surat 345 itu permulaan bacaan kita tadi kan 345 kita fokus pada banyak-banyak sangat ni saya rasa lebih enam lebih sepuluh ada kita fokus pada baris dua baris kat bawah tu je tak payah tengok mana-mana dah tempat lain pun ada tapi kita tengok tu je muka surat 345 dua baris bawah banyak tak mimati jumpa dengan bar setakat dua baris tu ada dua betul tak pertama ni yang kedua dua-dua perkataan ni samalah hum juga tetapi yang bar tu yang kedua tu bi-rabbi okay macam mana sebenarnya sebutan dia saya tahu yang faq syafawi yang faq ni apa sebelum tu sebelum tu saya sebut tadi bila berlaku mimati jumpa dengan bar dia ada huruf lain tak faq syafawi tak ada memang bar je bar sahaja senang sebab tu hukum mimati ni senang mimati jumpa dengan bar je macam ikhlak ikhlak pun mati jumpa bar kan tapi yang faq syafawi mim mati jumpa bar jadi kita dah selesai part bila berlaku sebab saya ulang ataupun saya biasa sebut dalam hukum tajwid ada dua perkara kita kena ingat bila berlaku dan bagaimana cara bacaan so bila berlaku selesai mimati jumpa bar eh macam mana cara baca dia yang ni yang ramai mungkin terskilaf ataupun mungkin tersalah sedikit lah tapi ia tidak laku kesalahan yang besar kesalahan yang kecil apa dia ikhfaq syafawi tu apa apa maksud ikhfaq 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 mananya apa tuan-tuan hmm ikhfaq ni mananya menyembunyikan menyembunyikan so apa yang kita nak sembunyikan kita nak sembunyikan bunyi huruf mim bukan bunyi huruf bah tu eh bunyi huruf mim tu bila kita bincang nun mati dan tanwin kita nak sembunyikan bunyi nun mati dan tanwin sekarang mimati kita nak sembunyikan mimati bunyi dia eh bukannya takutlah bila saya sebut harfiah literal saya sebut sembunyikan mimati tuan-tuan anggap macam nak kena buangkan tulisan sebutan bunyi kita tu bunyi dalam bacaan kita tu kena disembunyikan macam mana nak sembunyikan bacaan tak faham ke macam apa maksud sembunyikan untuk lebih clear kita kata kita nak pastikan bunyi mim tidak jelas disebutkan dengan cara yang tidak nyata atau tidak jelas sebab dia berlawan dengan izah izah jelas memang tapi kalau dia kurang jelas dia bukan berlawanan tepat kalau berlawanan tidak adalah langsung kurang jelas maknanya macam ada macam tak ada bunyi tu macam ada tapi bunyi tu macam tak ada juga dan tambah satu lagi disertakan dengan dengung dua harakan so macam mana nak baca tu ok dekat mana makhrashmi 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 paling senang bibir atas jumpa dengan bibir bawah orang tak ada gigi pun boleh sebut kan sebab tu bibir-bibir anak-anak urut-urut pertama dia boleh sebut ba ma kan sebab benda sebutan ba ma ni tak bergigi ok jadi tak susah maknanya meme ni tak susah apa nak sebut bibir atas bertemu bibir bawah so kalau kita sebut kalau kita nak kata sebut dengan jelas kita akan sentuh dengan rapat kan ma 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 ataupun tadi hum 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 so kalau kita tak nak jelas buka sikit bibir kita buka sikit bagi ada ruang dalam bagi ada ruang antara bibir atas dan bibir bawah jadi dia jadi mana hum 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 nampak tak hum dia bukan lah hum sebab dia tak rapat dia ada dia ada ruang sikit tau tapi tak adalah macam tenganga luar rasu kita sikit je dengar-dengar wal ladhinahum bi-rabbi ta yisri hu hu wal ladhinahum bi-ayah bi-rabbi yuk minu wal ladhinahum bi-rabbi ta yus minu so macam tu sebutan bukannya macam mana dia kesalah tapi kesalahan yang besar kesalahan yang kecil makna bacaan ni kurang tepat dia termasuk dalam kita dah kita berasuk sebelum ni kesalahan dalam bacaan ni kurang ada dua Allahnul jali dengan Allahnul khawfi kesalahan yang nyata kesalahan yang tersembunyi dia termasuk kesalahan yang kecil atau kesalahan tersembunyi lah khawfi sebab dia tidak mengubah makna tak mengubah makna kerana dia tak ubah baris dia tak ubah huruf dia tak ubah panjang pendek kita cuma patut dengur tak dengur patutnya kena buka sikit mulut kita pergi tutup permula rapat tujuh mana kita tak baca seperti kerana Al-Quran ni dia Allah kita dalam Al-Quran Al-Sulayu inna anzalnahu Al-Quran Al-Arabi sungguhnya kami turunkan Al-Quran tu dalam bahasa Arab dan bila turun bahasa Arab maknanya kita ni kena baca macam orang Arab baca dengan dengan bahasa Arab yang penuh dengan dengan kelancaran sebutan makhraj sebab tu macam mana orang Arab baca pada zaman Nabi yang bukan orang Arab sekarang kita kena baca macam tu tapi dia tidak termasuk dalam kesalahan itu je lah saya nak sentuh sebab tadi ada beberapa tempat mungkin kita ingat dia baca bunyi meme tepat tak dia kena longgar selang cerita itu dia longgarkan sikit sebutan longgarkan sikit bibir tu jangan ketat dan jangan rapat insyaAllah baik kemudian kita akan itu satu itu sahaja yang saya nak sentuh untuk hari ni untuk berkaitan dengan kontajuit satu lagi adalah berkait dengan tadabur ayat sikit je tuan-tuan tengok muka surat 349 349 Allah SWT berfirman Allah menempelak orang-orang yang tak percaya dengan hari akhirat orang-orang yang tidak beriman termasuklah kita pun boleh menghasabah hari kita bila baca ayat ni Allah kata adakah kamu ini mengira adakah kamu mengira bahawasanya kami menceritakan kamu dengan sia-sia maksudnya tak ada tujuan kami cakap dengan kamu kami tu Allah kami cakap dengan kamu sedangkan kamu ni nanti akan dan kamu mengira adakah kamu mengira kamu ni diceritakan kerana sia-sia tak ada sebab dan kamu sangkakan juga yang kamu ni tidak akan dimanggitkan ataupun tidak akan dikembalikan kepada kami jadi maknanya ayat ni kita nak tempelak orang-orang yang orang kafir orang-orang musyrik orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT bahawasanya dia macam mak-mak kita macam mak-mak kita bukan nak samakan Allah dengan makhruf Allah ni tidak sama langsung dengan makhruf Allah tu tidak sama sekali dengan apa yang kita sangkakan apa yang kita bayangkan tidak sama langsung Allah Maha daripada bersama dengan makhruf cuma nak bagi kita faham kalau manusia ni kita tak boleh nak faham kita nak bagi kita faham kita ni dekat dunia kadang-kadang orang nak bagi kita sedar kadang-kadang dia kena bagi sendiri sikit saya ingat saya buat semua ni takde 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 kesan takde kesan kat diri hang ke saya ingat saya buat benda ni kesan dia dekat orang lain jangan bagi kesan kat hang dia juga nak pergi sedar ataupun hang ni memang memang tak paham bahasa ni bahasa manusia betul tak so Allah SWT pun nak buat kita fikir dia kata kamu sangka adakah kamu sangka saya ingat hang ni tak hang ingat aku jadikan hang ni sia-sia ke takde sebab Allah ni mahasuci daripada Allah Al-Hakim dia menciptakan kita dia apa-apa tujuan dia buat penciptaannya mesti ada hikmah mesti ada yang terselindung di sebalik tu walaupun kita tahu ataupun kita tak tahu kan jadi dah sama dengan pensyariatan pensyariatan puasa pensyariatan apa-apa sekali pensyariatan semuanya ada hikmah yang terlindung sebalik maka Allah tanya kita kamu ni maksudnya Allah nak kita masalah kita ni hidup ni kita ada tujuan kita hidup ni takde apa-apa ni sebab tu Allah tempelak lagi dan kamu sangka kamu takkan dibantikan kita orang Islam kita patut lebih faham kerana kita tak sama macam orang yang mana dia tak percaya bahawa adanya hari kemudian ataupun hari kemudian berlaku kebangkitan dia sangkakan dia mati tu maka dia kembali kepada tanah tapi dia tuan maka secara tak langsung dia menempelak juga orang hati sebab itulah inilah kepercayaan hati kan dia sangka dia hidup ni tak ada tujuan sebab tu dia rasa life to the fullest tanpa konteks tu betul konteks yang salah ni adalah life to the fullest maksudnya hidup lah macam mana pun kau nak hidup kan yang penting hidup ni adalah untuk berhimpun untuk kita hidup sekali je kan kita hidup sekali je sebab nanti kita mati kita tak akan ada peluang lah sebab dia sangkakan bila mati masuk tanah masuk kubur atau kena bakar ke dan sebagainya dia tak akan dibagikan dah habislah dia tak akan dipertanggungjawabkan kan sedangkan kita ada purpose of life dan orang beriman ni dia kuat dia kuat dia tabah dia boleh orang kata cekal dalam hidup ni kerana dia tahu adanya hari esok hari kebangkitan yang akan mengadili setiap perbuatan dia dan manusia-manusia lain sama ada dia menzalimi orang lain atau dia telah dizalimi oleh orang lain dan dia tahu di hari-hari hari itu dia ada siapa yang akan terlepas daripada pengadilan Allah SWT itulah purpose itu dan dengan purpose itulah baru kita bergerak kita terpandu sebab tu kita tengok orang yang tak ada matlamat yang jelas dalam hidup maka dia akan kelong maksudnya contoh orang tak payah ambil jauh mudah contoh pagi ni tuan-tuan tak ada teguan pun maksudnya tak ada rasa nak pergi kelas rasa macam tak ada tujuan agak-agak sampai ke mana tak tahu kan gelong sana tengok orang kita berhenti sini mana kita akan kata gini saya pernah dengar orang cakap gini kata-kata yang bukan buka hati tapi kata-kata ni benar walaupun dia bukan semangat motivasi kalau kamu tak ada tujuan kalau kita tak ada matlamat je lah maka kita akan sentiasa apa kita akan sentiasa lari fokus ataupun kita akan sentiasa dia panggil apa terpengaruh ataupun kita akan digunakan untuk matlamat orang lain kalau kita ada matlamat je lah kita akan gunakan untuk matlamat orang lain macam kita pergi balik kampung ataupun kita nak pergi pelis kita ada tujuan waktu pun dah tetap nak kena ada set kena sampai ada kerja sekian-sekian kalau kita ada matlamat tu kita akan pergi tu kita akan straight lah tak ada korna-korna tapi kalau kita tak ada matlamat kita nak pergi pelis tak lah macam bosan mesti tak sampai pelis pergi-pergi dulu kat perak pergi dulu kat benar orang-orang panggil kita pun datang kan jadi kalau lah manusia kita akan tanpa tujuan agak mustahil kerana kalau tak kita akan hidup ni pun ada aturan setiap setiap menantang-natang boleh ceritakan Allah pun ada aturan ada tujuan ada sunnatullah langit dan juga malam dan siang pun diatur ada tujuan kalau tak ada tujuan ni ingat siang ni kot jadi begitulah juga kita manusia mesti lah ada tujuan dan Allah ingatkan kita ingat kamu ni nanti akan ada pengakhiran kamu yang kamu akan dipertanggungjawabkan dan setiap kita sama ada dipertanggungjawabkan di atas hak kita kepada Allah ataupun hak kita kepada manusia lain jadi satu ayat yang kita perlu menghasabah diri kita Allah saya rasa sangat terima kasih kepada semua yang hadir terhadap diri mudah-mudahan kita semua termasuk diri saya mendapat hidayah inayah dan taufir serta manfaat daripada kelas kita pada hari ini insyaAllah kita tutup dulu dengan tasbikah farah dan suratul az Bismillahirrahmanirrahim subhanallah ma bihamdika asyadu anna ilah 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 asyadu anna ilah asyadu anna ilah asyadu anna ilah rahmanirrahim wa al-az innal insana habibus illa tazina amanu asyadu salihan wa tawas sawubil hafi wa tawas sawubil wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah kita jumpa lagi tuan-tuan insyaAllah minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alhamdulillah